Untuk TP nya itu kalau kita untung kita dapat 7,33 dolar Ya sementara untuk stop loss nya kita kena di 4,21 ya Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas 3 jenis signal trading yang disediakan oleh broker MIFX ya Jadi 3 jenis signal trading yang disediakan oleh broker MIFX ini itu dibedakan oleh waktu tradingnya ya teman-teman Ada signal trading yang jangka waktunya pendek ya Ada signal trading yang jangka waktunya menengah Ada juga signal trading yang jangka waktunya itu panjang ya Bisa 1, 2 hari, 3 hari ataupun sampai 4 hari Baru posisi kita itu bisa close ya ataupun bisa kena TP ataupun SL nya Nah sebelum kita membahas video ini lebih lanjut ya disini Buat teman-teman yang masih baru ya ataupun baru pertama kali nonton video saya Ya disini saya mau kasih info terlebih dahulu bahwasannya broker MIFX ini itu merupakan broker yang udah legal BAPETI ya Artinya broker ini itu udah resmi di Indonesia ya guys ya Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau trading menggunakan dana-dana yang lumayan besar ya Katakanlah puluhan ribu dolar ya ataupun ratusan ribu dolar Nah kalian bisa gunakan broker-broker BAPETI seperti ini ya guys ya Nah itu sedikit perkenalan singkat tentang broker MIFX ini ya Dan buat teman-teman juga yang belum tahu ya Dulu itu saya sempat membahas tentang trading signal dari broker MIFX ini ya Di video ini ya di video review detail signal trading broker MIFX ya Nah kalau misalnya teman-teman masih bingung fitur apa aja yang ada di signal broker MIFX ini Kalian bisa tonton video ini Atau ya buat teman-teman yang ingin melihat seberapa powerful sih signal trading dari MIFX ini Saya juga udah pernah tes kemarin itu ya Saya pernah tes langsung ya 10 signal trading di broker MIFX di video ini Dan di video ini juga langsung muncul hasilnya ya Kira-kira win rate-nya itu seberapa besar ya guys ya Nah jadi buat teman-teman yang memang belum tahu ya Apa itu signal trading MIFX Kalian bisa tonton 2 video ini terlebih dahulu Nah jadi disini ya kita langsung masuk aja ke inti pembahasan video kita Saya udah ada di akun MIFX saya Dan buat teman-teman yang belum punya akunnya Kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi Disitu juga udah saya cantumkan video pendaftarannya Kita bisa langsung klik aja menu signal ya guys ya disini Nah jadi kalau kita klik di bagian menu signal ya disini ya Di bagian paling atas ini teman-teman itu udah bisa langsung melihat ya Ada 3 kategori signal ya berdasarkan signal providernya Ya ada auto chartis Nah yang ini ya ada di sampingnya trading central Nah yang ini ya kemudian ada yang terakhir itu signal center Nah ini adalah 3 kategori signal trading yang ada di MIFX berdasarkan signal providernya Kita akan mulai terlebih dahulu melihat ya satu persatu Apa sih perbedaan dari ketiga signal ini Nah kita mulai dari auto chartis terlebih dahulu ya guys ya Jadi ya kalau kita klik di bagian auto chartis disini ya disini itu ada penjelasannya ya teman-teman Jadi bagaimana sih cara kerja auto chartis ini ya Auto chartis ini itu menggunakan teknologi big data untuk mengidentifikasi pola grafik populer ya Yang biasa digunakan dalam analisis teknikal lengkap dengan peluang trading yang dihadirkan oleh pola grafik tersebut Oke kemudian untuk karakteristik auto chartisnya ya di bagian bawah ini itu lebih detailnya ada ya teman-teman Jadi untuk karakteristiknya ini ya mereka ini menggunakan time frame yang cenderung singkat seperti 15 menit Ya kemudian jarak SL dan take profitnya itu digunakan cenderung lebih pendek ya Kemudian durasi transaksi signal ini kurang dari 24 jam Ya jadi kalau misalnya teman-teman ingat ya video saya yang tes seberapa profit trading pakai signal MIFX ini ya Itu kan kita bukanya hari ini kemudian besoknya itu semua trading kita kan udah kena SL ataupun TPnya ya Jadi memang yang kemarin itu ya yang di video ini itu saya contohkannya pakai signal auto chartis ini guys ya Makanya dalam waktu sehari 10 signal yang kita buka itu 9 diantaranya udah kena SL dan juga TPnya Nah itu salah satu karakteristik dari signal provider auto chartis ini Nah kemudian yang kedua adalah trading central ya Kalau untuk trading central itu perbedaannya adalah kalau misalnya tadi di auto chartis itu menggunakan time frame yang terlalu singkat ya Yaitu 15 menit nah kalau di trading central ini itu 30 menit ya jadi lebih panjang daripada auto chartis tadi Kemudian jarak SL dan TPnya itu menengah ya artinya kalau misalnya tadi di auto chartis jarak TP SLnya itu katakanlah 10 pip ya 20 pip Nah kalau di trading central ini itu ada yang 30 pip ada yang 40 pip ya seperti itu ya teman-teman Kemudian durasi transaksi signal ini kurang dari 48 jam ya Kalau trading auto chartis itu kan biasanya kurang dari 1 hari ya atau ada yang lebih dari 1 hari Nah kalau di trading central ini mereka udah ngeklaim langsung bahwasannya signal mereka ini kena TP atau SLnya itu kurang dari 48 jam ya Makanya trading central ini itu lebih ke menengah ya untuk jangka waktunya Sebentar yang auto chartis tadi itu untuk jangka waktunya itu pendek ya Kemudian yang terakhir ini adalah signal center Nah untuk signal center ini itu untuk jangka waktu yang lebih panjang ya guys ya Kalian bisa lihat sendiri disini karakteristiknya itu time frame yang digunakan itu cenderung panjang ya seperti 4 jam Kemudian SL dan TPnya cenderung lebih panjang juga Durasi transaksi signal ini itu kurang lebih 2 sampai 4 hari Oke dapat ya perbedaannya guys ya Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan pips yang lebih banyak Ya berarti kalian bisa menggunakan fitur signal trading dari signal center ini ya Karena kan kalau misalnya kalian tahan posisi lebih lama tentunya pips yang kalian dapatkan juga akan lebih banyak ya Beda dengan auto chartis ini ya paling teman-teman dapat 10 sampai 20 pip Ya tapi kalau misalnya di signal center ini teman-teman itu bisa mendapatkan puluhan pip ya 50 pip lebih atau bahkan kalau misalnya di gold ya ataupun di pera itu teman-teman bisa mendapatkan lebih dari 100 pip ya guys ya Nah itu adalah perbedaan yang paling jelas dari ketiga jenis signal ini ya Dan untuk gambarannya aja ya Kalau misalnya kita lihat ya untuk signal auto chartis ini Coba misalnya kita lihat salah satu signalnya ya Yang di AUD JPY kita tinggal klik potensi sell ini Kemudian kita klik eksekusi sell ya Nah kemudian di bawah sini teman-teman bisa langsung lihat ya TPnya berapa kemudian stop lossnya berapa ya Di sini untuk TPnya itu kalau kita terkena TP kita kena 1,4 dolar ya Kemudian kalau kita kena stop loss kita bakal rugi sekitar 2,16 dolar ya Jadi di sini itu udah langsung terpasang TP dan SLnya ya Dan kalau berdasarkan pips ya berarti di sini kalau kena TP kita bakal untung sekitar 14 pip ya Kalau kena SL kita bakal rugi sekitar 22 pip ya Nah itu adalah untuk auto chartis Kemudian kalau kita lihat di trading central ya Kita coba klik salah satu signal tradingnya ini Nah teman-teman juga bisa lihat nih ya Kira-kira berapa keuntungan kalian Kalau misalnya teman-teman kena TP Ataupun berapa kerugian kalian kalau misalnya teman-teman kena SL ya Jadi untuk yang menengah ini itu gak jauh berbeda ya Dengan auto chartis tadi Kalau kena TPnya kita untung 1,33 dolar Kalau kena SLnya kita rugi 3,21 dolar ya Kenapa gak seimbang? Karena mungkin signal ini itu udah dari tadi ya guys ya Dan posisinya saat ini itu udah mulai mendekati TPnya Ya makanya ini jaraknya gak seimbang ya Tapi setahu saya waktu dikeluarkan pertama kali signalnya ini itu seimbang ya Antara SL dan TPnya itu 1 banding 1 ya guys ya Nah itu untuk gambaran signal yang kedua ya guys ya Ataupun yang jaraknya itu menengah Dan untuk gambaran yang ketiga itu signal center Kalian bisa lihat sendiri misalnya kita klik Euro GP ya Kita eksekusi buy Nah maka nanti jarak antara SL dan TPnya itu lebih besar Nah teman-teman bisa lihat ya Untuk TPnya itu kalau kita untung kita dapat 7,33 dolar Ya sementara untuk stop lossnya kita kena di 4,21 ya Artinya kalau TP kita bisa dapat 73 pips ya Sementara kalau misalnya SL kita kena SLnya itu di 40 pips ya guys ya Nah itu perbandingannya ya Berapa pips sih yang bisa kita hasilkan Kalau misalnya kita menggunakan salah satu dari ketiga signal provider ini Nah kemudian di sampingnya juga ada menu performa signal Menu ini juga menarik ya teman-teman Karena di menu performa signal ini kalian bisa melihat secara langsung Bagaimana sih performa signal dari ketiga provider signal ini Berdasarkan riwayat transaksi selama 7 hari Ataupun 28 hari kebelakang ya Jadi kalian bisa tentukan nih Misalnya 7 hari kebelakang Kalian pengen lihat signal auto chartis Apakah untung atau enggak Nah kalian tinggal lihat aja disini ya Ini merupakan detail signal selama 7 hari kebelakang Dari auto chartis Dimana untuk oil itu kalian profit 80% Untuk emas 100% Untuk GPP JPE 80% ya Dan sebagainya Kalau kalian scroll ke bawah disini juga ada yang loss-lossnya ya Ataupun persenan profit signalnya itu sangat rendah ya Kalian tinggal lihat sendiri aja Nah kemudian kalau misalnya teman-teman pengen lihat selama 28 hari kebelakang Kalian tinggal ubah aja ini menjadi 28 hari Nah maka nanti akan muncul hasilnya ya Kalau misalnya oil 28 hari kebelakang Ternyata profit signalnya itu cukup bagus ya 88% Kemudian euro USD 75% ya Kemudian untuk USDJPY 76% ya Dan sebagainya ya teman-teman Begitu juga dengan 2 provider signal lainnya ya Misalnya kayak signal center Kalian tinggal klik aja Nah kalian bisa lihat disini untuk signal center 28 hari kebelakang Performa tradingnya seperti ini ya Di oil 76% Di USDJPY 90% Di silver 56% Nah jadi kalian dari sini juga bisa mendapatkan data ya Kira-kira di antara pair-pair trading Yang ada di MFX ini Kira-kira signal mereka itu yang paling works ya Ataupun yang paling pekerja itu di pair mana Sehingga kalau misalnya teman-teman mendapatkan signal ya Dari MFX ini kalian tinggal pilih aja Kalian tinggal fokus aja ke pair-pair yang memang win rate-nya itu gede-gede ya guys ya Kalau saya lihat tadi yang gede-gede itu ada di oil ya Kemudian ada di pera Oke saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman Perbandingan 3 jenis signal trading Yang disediakan di broker MFX ya Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar video ini Kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Kalau nanti saya bisa jawab Saya akan bantu jawab pertanyaan kalian Demikian aja video kali ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih